Intro Buya Yahya menjawab Baik kami kembali membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial Baik Buya pertanyaan yang selanjutnya Assalamualaikum Buya Saya Hamba Allah dari Majalengka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Semoga Buya selalu diberikan kesehatan dan umur panjang yang berkah Saya mau bertanya Buya Wa saya meninggal dunia baru 13 hari dan tidak mempunyai anak Dia berwasiat kepada saya, saya ini anak adiknya Untuk menjual rumahnya untuk umroh Terus bagaimana kalau saya badal umrohnya dengan haji Dan ada uang yang dititipkan di saya Mau saya sedekahkan untuk amal jariahnya Baru sisa penjualan rumahnya Saya kasih ke ahli waris Ada tiga orang adiknya Saya mohon penjelasannya dari Buya Agar saya tidak salah mengambil keputusan Terima kasih Buya sebelumnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang meninggal dunia Mulai dari saat dicabut nyawanya Maka Semua hartanya itu adalah Berpindah menjadi Miliknya ahli warisnya Tapi Itu ada catatan Setelah diselesaikan beberapa hal Tidak boleh langsung dibagi Tidak boleh juga Membagi-bagi Tapi tidak memperhatikan yang lainnya Waris Misalnya ada sanggung Wah Ini mumpung meninggal dunia Tidak punya anak Langsung saja dikasihkan masjid Semuanya Oh haram ahli warisnya ada Ahli warisnya berhak Di adik-adik punya adik kok berhak Atau sebaliknya Langsung dibagi oleh ahli warisnya Lupa ada kewajiban-kewajiban yang lain Maka urutannya Anda pertimbang sendiri Anda yang lebih tahu Tentang hartanya Jadi kalau harta Kalau orang sudah meninggal dunia Maka dilacak Sebelum Pembagian waris itu urutan kelima Yang pertama Apakah dia punya utang Urusan kepada Allah Kita tidak tahu Seberapa banyak hartanya Jika hartanya kalau dijual Itu memang cukup Untuk melaksanakan Haji dan sebagainya Maka diambilkan untuk haji Haji badalkan berapa 500 dolar atau 600 dolar Haji badalkan Jadi urutan kepada Allah Mungkin dia pernah punya nadar Atau punya utang kepada Allah Seperti sudah wajib haji Maka dipotong untuk haji Kalau badalkan haji dan umrah Tidak beda Berarti haji Ambilkan untuk haji Dipotongkan untuk haji Tentunya ya Jika ada ahli warisnya Di dalam kita menghajikan Tentunya haji yang paling murah Yang paling mudah Bukan yang paling mahal Menghajikan orang Sampai Orangnya pas-pasan Duitnya di rumah Cuma 300 juta Wah langsung ini Gaya fikirnya berjalan Berarti harus hajikan Saya yang berangkat Kebetulan saya yang sudah haji Pakai yang plus Harganya 300 juta Habis ahli warisnya Tidak begitu dong Kita mikirkan juga ahli warisnya Kalau pakai haji badal Cukup dengan 500 dolar Atau 7 juta setengah Sudah haji kan selesai Baru setelah urusan kepada Allah Nadarnya Ada nadar atau tidak Mungkin ada kafaroh Kafaroh harus bayar Diambil kendur Dari harta warisnya Baru setelah itu Utang kepada manusia Anda karena Pengen menyelesaikan Yang bertanya Saya sempurnakan sekali Utang kepada manusia Kalau ada Diambil dulu Dari peninggalan tersebut Utangnya kepada manusia Baik yang ketiga Anda nyati menyebut wasiat Wasiatnya Dan wasiat ada Aturannya dong Wasiat itu tidak boleh Wasiat kepada ahli waris Kecuali ahli waris Setuju semuanya Kalau wasiatnya bukan Untuk ahli waris Maka dipenuhi Tadi menyebut wasiat Kalau wasiat untuk haji Tanpa wasiat pun Sudah harus dihajikan Jadi wasiat yang wajib Ya tidak perlu lagi Karena pasti Kan wasiatnya Pengen diumrohin Dan diajiin wasiatnya Tanpa wasiat pun Dia harus dihajikan Dipotongin dulu Dari hartanya Untuk dihajikan Wasiat Tapi ingat masalah wasiat Mohon Jangan semuanya Memutuskan wasiat Sebab wasiatnya Ada tuh aturannya Tanyakan kepada ulama Sebablah wasiatnya Diwasilin Pada ahli waris Tidak ada wasiat Kecuali mencetujui oleh Ahli warisnya Kepada selain ahli waris Wasiat itu Baru bisa dilaksanakan Sepertiga saja Lebihnya harus Sebab persetujuan Ini kan masalah Dan wasiat Wasiat yang haram Dipenuhi Ada wasiat yang wajib Temui Hati-hati Jangan tentang wasiat Wasiat yang haram Dipenuhi Ada Jadi tidak semua Wasiat orang yang meninggal Dunia dipenuhi Hati-hati Ini rambu-rambu saja Ada wasiat yang haram Dipenuhi Wasiatnya jelek Nah kalau abah mati Jangan ke rumah bibimu Ini kan wasiat Tidak benar Dilanggar Tidak perlu dipenuhi Ada wasiat yang Tidak dipenuhi Baru setelah itu Biaya perawatan jenazahnya Setelah empat itu Baru dibagi ke ahli warisnya Seperti itu ya Semoga Allah Bisa menjadikan Anda Orang yang bisa melaksanakan Amanat ini dengan benar Semuanya Semoga Allah Mengampuni semuanya Wallahu a'lam Bistur'a Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati